Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, mengatakan, terdapat sejumlah usulan poin-poin yang akan masuk dalam Revisi Undang-Undang UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Diketahui, pemerintah merevisi sejumlah aturan untuk memercepat pembangunan IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kontan, Direktur Hukum, Unit Hukum, dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Purnomo menyampaikan, revisi akan memasukkan beberapa hal, di antaranya, Penguatan Kelembagaan Otorita IKN, OIKN, sebagai lembaga pusat setingkat kementerian dan pemerintahan daerah khusus IKN. Kemudian, terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi otorita IKN oleh non-PNS. Agung mengatakan, pengaturan leks spesialis terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN di mana jabatan pimpinan tinggi pertama wajib diisi oleh kalangan PNS. Usulan NERU perubahan UIKN mengatur bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam struktur organisasi OIKN dapat diisi oleh kalangan non-ASN, Ujar Agung dalam diskusi virtual. Senin 6 Februari, usulan tersebut agar organisasi OIKN lebih fleksibel, agile, lincah, profesional dan menampung potensi-potensi terbaik bangsa. Selanjutnya, terkait jangka waktu hak atas tanah, nantinya diusulkan pemberian hak guna usaha, HGU, di atas hak pengelolaan OIKN dalam jangka waktu 95 tahun dan hak guna bangunan, HGB, selama 80 tahun. Agung menyebut, hak pakai di atas hak pengelolaan OIKN diatur dalam perjanjian antara OIKN dan pihak yang memerlukan tanah. Terima kasih telah menonton!